Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kampung Telaga Di dua konten teman-teman Kali ini saya ingin membahas sekitaran tentang Facebook ya teman-teman Yang mana akhir-akhir ini Banyak sekali teman-teman dari penonton ataupun subscriber saya Dan juga teman-teman saya yang mengalami Facebook terkena sesi Dan mereka tidak tahu penyebab sebenarnya sehingga terjadi kepada Facebook mereka Tiba-tiba saja akun Facebook log out pada aplikasi atau web browser untuk login Facebook Dan ketika mereka ingin masuk maka mereka mengalami hal ini ya teman-teman FB mereka atau Facebook mereka terkena sesi Dan ada yang terkena sesi permanen dan ada juga yang terkena sesi sementara Nah bagaimana teman-teman apa sebenarnya penyebab Facebook bisa terkena sesi Kita harus tahu yang pertama sekali teman-teman harus tahu Apa itu sesi FB Atau sesi Facebook adalah Kondisi di mana akun Facebook kita dikunci secara tiba-tiba Atau keluar sendiri dari aplikasi atau perangkat yang digunakan Nah ketika kita ingin mengaksesnya kembali Kita akan mengalami checkpoint atau identifikasi atau verifikasi Nah verifikasinya seperti apa Bisa menjawab pertanyaan yang diberikan pihak Facebook Memilih komentar sebelumnya Mengunggah foto yang menampakkan wajah Mengidentifikasi foto teman Setuju masuk dari komputer lain atau perangkat lain Nah ini yang sering terjadi Dan juga konfirmasi identitas ID Atau mengirimkan tanda pengenal berfoto Nah yang sering muncul saat Facebook terkena sesi Yaitu setujui masuk dari komputer lain Atau perangkat lain Dan konfirmasi identitas Atau mengirimkan tanda pengenal berfoto Nah jadi tidak semua verifikasi Jenis verifikasinya muncul Ada yang hanya 2 Ada yang hanya 1 Ada 4 dan ada juga 5 Nah jika teman-teman mengalami verifikasi setuju masuk dari komputer atau perangkat lain Dan konfirmasi identitas Maka itu sulit teman-teman Namun jika teman-teman Itu memang akun Facebook teman-teman Dan teman-teman sudah punya KTP Sesuai dengan tanggal lahir di Facebook Silahkan masukkan Maka akan mudah teman-teman untuk mengakses kembali Facebook teman-teman Masuk ke intinya Masuk ke intinya Penyebab Facebook ke sesi itu apa sih Jadi teman-teman Jika teman-teman membuat Facebook baru Facebook baru ini rentan sekali terkena sesi teman-teman Kenapa? Mungkin teman-teman melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas yang pihak Facebook merasa ada yang Sesuatu yang tidak benar Atau pihak Facebook menganggap aktivitas teman-teman itu sebagai spam Seperti contoh Terlalu banyak melakukan aktivitas berkomentar Upload foto Ataupun membuat status teman-teman Jadi dianggap spam Dan yang kedua bisa jadi karena Meminta pertemanan sekaligus dalam jumlah banyak teman-teman Nah Meminta pertemanan sekaligus dalam jumlah banyak Bisa menyebabkan sesi pada akun Facebook kita Atau juga kita menerima Atau mengkonfirmasi permintaan pertemanan dari orang lain Sekaligus Jadi kalau akun baru teman-teman Usahakan Jika teman-teman ingin meminta pertemanan Atau menerima pertemanan Usahakan 30 orang saja per hari Atau Maksimal 35 lah Biar jangan terkena sesi Dan tidak dianggap aktivitas spam oleh pihak Facebook Dan yang ketiga itu Teman-teman bisa karena komentar dan posting Nah ini mau Facebook lama ataupun Facebook baru Bisa terkena sesi teman-teman Karena komentar dan posting Yang mana Biasanya teman-teman mengupload atau berkomentar secara beruntun Atau mengupload foto atau video secara beruntun Atau teman-teman pernah mengikuti seperti giveaway Yang disuruh komentar P terbanyak akan mendapatkan hadiah Dan itu akan menyebabkan Facebook teman-teman Teman-teman terkena sesi Dan yang keempat yaitu aktivitas mencurigakan Nah ini yang paling sering terjadi sebenarnya teman-teman Jadi pihak Facebook itu akan mengunci akun penggunanya Ketika aktivitas terbaru terdeteksi sebagai pelaku mencurigakan Maksudnya apa? Yaitu ketika ada orang lain yang ingin mengakses Facebook kita Atau mengganti kata sandi Facebook kita Di perangkat lain yang belum pernah kita gunakan sebelumnya Jadi sebenarnya ini bagus Dari pihak Facebook tindakan ini dilakukan oleh pihak Facebook Untuk mengamankan akun dari pembajakan teman-teman Jadi jika ada aktivitas yang dianggap mencurigakan Berasal dari orang lain yang ingin mencuri akun teman-teman Maka pihak Facebook akan mengunci atau membuat akun teman-teman terkena sesi Terus yang kelima Penyebab Facebook kita terkena sesi membagikan tautan aktif Jadi Terlalu sering teman-teman membagikan tautan aktif Bisa mengakibatkan sesi pada akun Facebook teman-teman Tautan ini bisa bersumber dari link berita ataupun blog pribadi Namun sebenarnya tidak ada larangan teman-teman Jika berisi berita atau berisi foto ataupun dari blog pribadi Namun jangan beruntun Minimal lah 10 menit sekali atau 20 menit atau 30 menit sekali teman-teman Baru kita membagikan tautan lagi Yang ke enam Facebook teman-teman dilaporkan seseorang Nah ini ketika Facebook teman-teman dilaporkan seseorang Karena teman-teman membagikan tautan pising Ataupun seperti tautan yang berbau konten-konten Atau video ataupun foto yang tidak baik Dilaporkan Nah Facebook teman-teman akan terkena sesi Dan yang selanjutnya yaitu penyebabnya terkena pising Nah terkena pising ini teman-teman Jika terkena pising maka Facebook teman-teman Gmail beserta sandinya akan diketahui oleh orang yang menggunakan pising tadi Jadi kalau teman-teman Facebook teman-teman tadi berhasil Gmail dan sandinya diketahui oleh pihak atau orang yang menggunakan pising Ketika dia login Maka otomatis Facebook yang terkena pising tadi akan terkena sesi teman-teman Tujuannya juga untuk mengamankan Facebook teman-teman dari pembajakan Selanjutnya Ya mungkin Jika teman-teman mengganti kata sandi secara beruntun Satu hari teman-teman mengganti umpamanya tiga kali Atau foto profil teman-teman ganti empat kali Atau ya semacam itulah aktivitas-aktivitas yang dianggap pihak Facebook mencurigakan Akan dianggap oleh pihak Facebook spam Maka Facebook teman-teman akan terkena sesi Terima kasih Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax